Halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Ica. Aduh, suka cita banget ya kita bisa memulai sidang anak-anak hari ini lagi. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Kak Ica disini sehat. Semoga adik-adik di rumah sehat dan juga suka cita untuk mengikuti sidang anak-anak hari ini. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai sidang anak-anak kita, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama, Kak Ica akan pimpin adik-adik untuk berdoa. Tapi sebelum itu, kita seru nama Tuhan dulu tiga kali, oke? Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang dikau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus lah. Oh, Tuhan memberikan cintamu kepada kami. Sehingga hari ini kami bisa sidang anak-anak kembali. Tuhan berkati sidang hari ini, berkati setiap kidung pujian. Berkati kami semua boleh menyanyi dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan namamu. Juga berkati setiap telinga kami, kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Oh, Tuhan Yesus kami cintamu padamu. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan berkidung. Kidung hari ini akan dipimpin oleh Kak Hana. Yuk, silakan Kak Hana. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mau seperti Yesus. Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Bapak Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T-A. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. 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 Tetapi sebenarnya arti menghormati lebih dalam dari sekedar kita menaati Contohnya bagaimana sih kak? Contohnya begini, kita menaati itu terlihat dari sikap kita yang di luar Contohnya misalkan orang tua kita menurut kita untuk membersihkan kamar Nah lalu kita taat membersihkan kamar kita Tapi seringkali ketika kita membersihkan kamar Kita juga sambil ngomel-ngomel, kita juga sambil mengurutu Aduh ngapain sih membersihkan kamar? Nah disitu kita bisa melihat, kadang orang-orang yang taat belum tentu menghormati Tetapi ketika kita menghormati orang tua kita Kita tidak hanya melakukan apa yang mereka suruh kita untuk melakukan Tetapi kita juga belajar untuk menghormati mereka Di dalam batin kita, dalam hati kita, kita tidak mengurutu ataupun mengomel Adik-adik, Tuhan menjanjikan satu hadiah bagi kita yang mau menghormati orang tua kita Nah apa aja sih hadiahnya? Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan damai sejahtera Dan juga kita akan diperkenan oleh Tuhan Dan kita juga akan memiliki umur yang panjang Nah adik-adik, Tuhan ingin memberkati kita semua Tetapi jika kita ingin diperkati oleh Tuhan Kita juga perlu belajar untuk menghormati orang tua kita Nah misalnya nih, kalau kita tidak menghormati orang tua kita Lalu apa yang akan terjadi kepada kita? Nah sama-sama Kak Sheba mengajak kita membaca Amsal 20 ayat 20 Di dalam Amsal 20 ayat 20 mengatakan Siapa mengukutuki ayah atau ibunya Pelitanya akan padam pada waktu gelap Itu menandakan bahwa bagi kita yang tidak menghormati orang tua kita Maka kita tidak akan diperkenan dihadapan Tuhan Contohnya bagaimana sih Kak Anak-anak yang tidak menghormati orang tua? Contohnya nih, ketika kita membentak kepada orang tua kita Kita tidak membantu orang tua kita Atau kita tidak mendengarkan mereka Kadang-kadang nih kita sering bilang Ah, Bapak Mama itu jelek Bapak Mama jahat Atau kadang kita sering membenci mereka Nah itulah contoh bahwa kita tidak menghormati orang tua kita Adik-adik, meskipun dalam pengalaman kita sehari-hari Seringkali kita kurang menghormati orang tua kita Namun kita tetap perlu belajar dihadapan Tuhan Untuk bisa menghormati orang tua kita Kita perlu berdoa memohon belas kasihan Tuhan Sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kita Nah contohnya di Alkitab Seperti dalam kejadian 22 ayat 1 sampai 13 Kita bisa melihat contoh seorang Isak Isak adalah seorang anak yang taat Tetapi dia juga sangat menghormati orang tua dia Dia tidak melontak bahkan ketika dia mau dipersembahkan dihadapan Tuhan Ketika Abraham mengikatnya dengan kuat Isak pun tidak melontak-lontak Itu menandakan Isak tidak hanya taat Tetapi juga dia menghormati ayahnya Nah kita bisa lihat kan Sepanjang hidup Isak adalah hidup yang penuh dengan berkat Dia diberkati oleh Tuhan dan juga diperkenan oleh Allah Nah adik-adik Jika kita mau seperti Isak Kita perlu belajar taat dan juga hormat kepada orang tua kita Nah kiranya Melalui cerita yang tadi Kak Syibah sudah ceritakan Kita juga bisa sama-sama belajar Dan terus berdoa dihadapan Tuhan Kita bisa menjadi anak-anak yang tidak hanya taat pada orang tua kita Tetapi kita juga menghormati mereka Adik-adik semoga dari cerita yang sudah disampaikan Kak Syibah tadi Kita semakin menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan Seperti kidung yang sudah kita nyanyikan di awal T-A-A-T Taat Baik kepada Tuhan maupun kepada orang tua Seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan hari ini Kak Anda bacakan Lalu nanti kita hafal bersama-sama ya Anda bacakan ya Layat hafalannya Ada di Efesus pasal 6 ayat 2-3 Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi Adik-adik Alamatnya boleh adik-adik catat dan ingat-ingat ya Nanti kalau misalkan kita belum hafal ketika menghafalkan bersama-sama Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi Puji Tuhan adik-adik boleh terus mengulangnya di rumah ya Supaya adik-adik juga benar-benar menjadi anak-anak yang taat juga menghormati orang tua Sedang anak-anak sampai disini adik-adik Karena akan memimpin adik-adik di dalam doa untuk mengakhiri sedang anak-anak hari ini Mari kita berdoa Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Tuhan untuk sedang anak-anak hari ini Yang mengajarkan kami Oh untuk belajar taat juga menghormati kedua orang tua kami Karena itu Tuhan Yesus dapatkan kami Boleh menjadi orang yang belajar taat seperti dirimu Terima kasih Tuhan Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Puji Tuhan Sampai jumpa disidang anak-anak selanjutnya Tuhan Yesus memberkati adik-adik Sampai jumpa disidang anak-anak selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus